Oke, halo business partners, welcome back to business K&A, tadi sempat terputus karena di saya ada jaringan yang kurang baik dan lagging juga dan gak bisa di klik bagian box K&A dan lainnya, jadi mohon maaf ya teman-teman harus kita potong tadi business K&A-nya, tapi nanti Pak Bas akan bantu untuk jelaskan kembali nih tadi tiga hal prioritas untuk donkrak akselerasi, oke, Pak Bas sudah bergabung, boleh dikirimkan permintaan untuk bergabung Pak? mohon maaf ya sebelumnya teman-teman, karena tadi benar-benar gak bisa di klik sama sekali, jadi kita harus potong sebentar business K&A-nya, tapi nanti tenang aja teman-teman, Pak Bas akan coba bantu untuk jelaskan kembali nih, tiga hal prioritas untuk donkrak akselerasi tadi. Oke, kita tunggu Pak Bas untuk mengirimkan permintaan bergabungnya teman-teman, sebentar ya. Halo Pak Bas, ternyata gak bisa di klik sama sekali, jadi tadi kehapus, mungkin kita load sedikit ya Pak tadi terkait tiga hal prioritasnya, karena mungkin teman-teman ada yang baru bergabung juga, jadi tadi tiga hal prioritas tentunya teman-teman untuk donkrak akselerasi atau scale up, kita ada finansial di pertama, lalu dua yaitu commercial team, lalu yang ketiga building team. Mungkin boleh dibantu jelaskan secara singkat aja nih Pak, biar teman-teman yang tadi ketinggalan bisa tetap ngebaca nih. Oke, ya sayang sekali ya kita ada masalah teknis tadi, yang apa Pak, kita refresh aja yang pertama tadi kalau kita bicara soal tiga hal prioritas, ini berdasarkan dari hasil pengamatan kami di business.id, saya, Pak Budi, dan teman-teman panel expert lainnya ya, dalam kalah berhubungan dengan business entrepreneur, yang apa namanya, memang sudah meniti untuk percepatan bisnis, dan juga bagi bisnis yang sebenarnya sudah, apa namanya, skalanya besar, tapi stalling atau tiba-tiba percepatan bisnisnya berkurang atau bahkan nol gitu ya, Jadi, definisi dari percepatan itu bisa jadi bisnis yang sudah besar skalanya, dan juga berlaku juga untuk bisnis yang masih kecil dan ingin berakselerasi dengan lebih cepat lagi. Nah, yang tiga prioritas tadi yang kita sudah bahas, yang pertama adalah soal finansial. Jadi pastikan, ya, area finansial itu benar-benar harus dibenahi. Mulai dari hanya sekedar pencatatan, menjadi pada banyak sebuah, apa namanya, pemahaman finansial yang, atau kapabilitas yang lebih tinggi, sehingga kita bisa menganalisa dan mengetahui kesehatan bisnis kita sekarang, dan yang kedua, bisa kita menggunakan analisa itu untuk mengambil keputusan ke depan, ya, secara strategis apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi itu singkat katanya kenapa kok kita butuh prioritas satu untuk memahami atau meningkatkan kapabilitas kita di bidang finansial. Yang kedua adalah membangun kapabilitas kita untuk meningkatkan sales kita, ya, meningkatkan sales kita, dan siapa yang berperan langsung di situ atau yang bertanggung jawab di situ adalah tim komersial. Tim komersial itu siapa? Yang pertama adalah tim sales, dan yang kedua tim marketing. Dan kita juga membahas tadi bahwa umumnya secara alami biasanya teman-teman di antara dua itu di tim komersial lebih siap dengan adanya tim sales, tapi tim marketingnya belum ada. Karena dengan alasan biasanya anak-anak tidak terlalu paham beda perannya antara tim marketing dan tim sales, ya. Jadi yang kedua adalah tim bangunlah kapabilitas di komersial, utamanya di marketing, karena kebanyakan sudah punya tim sales. Terus yang ketiga adalah prioritas untuk membangun tim, ya, build the strong team, ya. Ini berlaku untuk di semua lini divisi atau department. Jadi di saat kita berakselerasi, kita sudah harus memastikan timnya mendukung untuk cita-cita kita berlari lebih cepat alias berakselerasi. Jadi itulah apa namanya rangkumannya kenapa kita butuh tiga prioritas untuk donkrak ke akselerasi bisnis kita. Oke? Oke, baik. Jadi gitu ya, business partners. Mungkin tadi ada yang baru join juga dan belum sempat nih denger tadi tiga hal prioritasnya seperti apa. Jadi Pak Bas sudah bantu untuk diaskan kembali. Jadi sebelumnya mohon maaf ya karena tadi harus keputus karena ada lagging di saya. Jadi nggak bisa untuk diklikkan macam-macam. Jadi mohon maaf ya sebelumnya teman-teman karena tadi sempat keputus. Tadi kan kita juga bahas ya Pak, scale up ini ada tandanya atau bisa secara langsung kita lakukan ya. Tadi kata Pak Bas, kita bisa melihat secara langsung potensial. Jadi yang kita lihat adalah potensial dari ke depannya nih. Apakah bisnis kita bisa scale up ataukah memang masih harus stuck di situ ya berarti ya Pak? Iya. Oke. Lalu Pak, misalnya Pak, tim sellers dan tim marketing. Salah misalkan tim sales ini sudah mendapatkan konsep nih Pak. Misalkan sudah mendapatkan plan untuk jualannya. Tetapi mereka nih belum berdiskusi dengan tim marketing. Apakah ini bisa tetap dilanjutkan Pak? Ataukah perlu tim sales dan tim marketing ini berunding dulu nih? Berdiskusi terlebih dahulu untuk melakukan penjualan lebih lanjut? Ya, ini kan satu hal dimana yang mendasar adalah perubahan mindset dulu nih Raisa ya. Karena selama ini banyak yang punya usaha itu masih berorientasi jualan. Dan ini kemarin saya di Pasar Santa dengan Om Pandit bicara soal bedanya orang jualan dan membangun bisnis itu apa gitu ya. Ya itu tadi, kalau kita hanya jualan, orientasinya jualan ya selalu mencari barang yang bisa kita jual dengan harga yang serendah-rendahnya. Itu aja kan, itu kalau kita jualan. Tapi kalau kita mau membangun bisnis, jadi semua perangkat bisnis yang kita pelajari di SBM 7.0 Advance ya, yang Pak Budi selalu gaung-gaungkan dan ajarin ke kita semua, itu kita membangun bisnis secara menyeluruh ya, secara komprehensif. Jadi kita nggak hanya jualan ya. Fungsi jualan dalam bisnis tentu penting. Tapi kita bukan hanya jualan, ada fungsi kita harus berpromosi, ada fungsi di mana kita harus menarik, apa namanya, menarik konsumen untuk, apa namanya, datang ke kita, membeli, dan tidak hanya sekali beli, tapi berulang-ulang, kan intinya gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya mindset seperti itu, berarti kan ada fungsi marketing yang benar-benar harus dipahami. Fungsi marketing apa? Yaitu pemahaman soal konsumennya. Strategi-strategi apa yang bisa membuat mereka tertarik di awal dan berkelanjutan. Nah, makanya ada strategi soal product strategy, soal pricing strategy, soal promotion strategy, soal placement strategy. Nah, semua itu kalau sudah rangkatnya ada dan dimainkan, tim sales nanti akan terbantukan juga. Jadi mereka, walaupun namanya sales team, atau tim sales, tapi mereka dengan adanya tim marketing yang jauh lebih mengenal konsumennya, akhirnya tim sales juga akan mendapatkan tips, arahan untuk melakukan salesnya. Dan sales itu juga bukan hanya murni sales, tapi distributionnya gitu ya. Tim sales sangat terbantukan bahwa, oke saya akan mendapatkan distribution strategy-nya ini sesuai dengan pemahaman kita melalui tim marketing terhadap konsumennya, kan gitu ya. Jadi, kalau sekarang talk sudah ada dan baru menyadari bahwa kita perlu tim marketing dalam seluruh konteks komersial, itu akan jauh lebih positif. Dan biasanya memang itu yang sering terjadi, Raisa. Tim sales itu sudah terbentuk dulu, baru akhirnya menyadari, oh, kita harus memahami konsumen lebih dalam lagi oleh karena butuh perangkat tim marketing. Oke, berarti memang lebih enaknya itu sudah diskusi ya Pak, sudah punya perangkatnya, sudah dilengkapi, jadi tim salesnya pun jadi terbantu untuk penjualannya. Oke, baik. Lalu Pak, untuk scale up ini apakah ada ideal waktunya, ataukah memang scale up ini terus-terusan bisa dilakukan Pak, tanpa jeda waktu? Ya, scale up itu kan, apa namanya, yang seperti tadi kita sudah bahas di awal ya, Raisa. Kalau kita sudah, apa namanya, belajar untuk memahami kategori, memahami marketnya, memahami target konsumennya kita siapa, akhirnya kan akan tergambarkan berapa besar marketnya, dan seberapa besar kita hadir di market itu. Sehingga otomatis kita tahu potensi kita untuk berkembang, keseringan adalah bisa jauh lebih besar dari apa yang kita rencanakan dengan tidak melihat pasar gitu ya. Oleh karenanya, secara otomatis, kalau kita melihat pasarnya seberapa besar, dan juga bisa melihat potensinya buat kita seberapa besar, target kita juga akan tentunya melompat, ya, besarannya. Ya, yang tadi saya cerita, kalau kita nggak memahami pasar, mungkin kita pikir, oh jualan 100 juta setahun itu kayaknya sudah bagus banget gitu. Setelah kita lihat pasarnya, oh ternyata pasarnya 1 triliun gitu, kalau kita baru jualnya 100 juta setahun, pasarnya 1 triliun setahun. Oleh karenanya, oh ternyata kalau untuk loncat 10 kali lipatnya, sebenarnya juga belum ada apa-apanya. Tapi target kita sudah langsung berubah, kan, 100 juta per tahun dibanding 100 juta per bulan, alias 1,2 miliar satu tahun. Itu kan 12 kali loncatannya, kan. Seperti itu, jadi bukan masalah kapan kita harus berakcelerasi, tapi kapan kita bisa mulai memahami pasar kita, memahami kategori kita, dan memahami potensi pasar itu untuk kita berkembang gitu. Oke. Berarti memang dengan memahami, mengubah mindset pun kita bisa mulai untuk scale up ya, Pak Berarti? Iya. Oke, baik-baik. Oke. Lalu nih, scale up atau akselerasi ini kan sering banget ya, Pak, terkait dengan investor. Lalu bagaimana sih, Pak, bisnis kita nih bisa dipandang baik nih oleh investor nih, jadi bisnis kita bisa scale up lebih cepat juga, lebih baik juga ke depannya? Iya. Itu kan tahapan selanjutnya ya, Raisa. Jadi kalau kita butuh investor itu kan biasanya dikaitkan dengan kebutuhan untuk ada suntikan dana ya, dan model yang dianggap salah satu yang paling efektif mungkin di kalangan teman-teman adalah mengundang investor ya. Tapi itu jilid duanya gitu ya, jilid duanya. Karena kalau di jilid pertama ini kita memahami dulu nih kebutuhan prioritas yang harus kita kuatkan apa. Ujung-ujungnya nanti, yang diperlukan itu apa saja, dan ada uang yang harus disiapkan, itu jilid duanya. Tapi yang terpenting adalah kita memahami dulu nih, prioritasnya apa. Ya kan kalau membangun tim finance, membangun tim komersial tadi, membangun tim yang lebih solid, bisa saja itu kan belum membutuhkan suntikan dana gitu. Bisa saja kalau bisnis itu memang sehat, itu bisa dibiayai dari cash kita yang sudah tersedia, alias kalau cash flow kita sehat, ya, apa namanya, kita cash liquid istilahnya. Bisa jadi kita tidak membutuhkan tambahan dana. Nah, kan kalau tambahan dana itu yang sering Pak Budi sampaikan juga, pilihannya dua kan. Ini ngutang, debt or equity ngutang, atau kita mengeluarkan saham, ya, untuk supaya ditukarkan dengan biaya yang bisa kita terima dari investor itu gitu ya. Nah, ceritanya kan kalau nanti spesifik kalau nyari investor itu gimana, ya, itu ada pembelajaran tertentu, ya, itu yang mungkin kalau teman-teman tertarik ya, ya, triple value akan ada dalam waktu dekat ya, bagaimana meningkatkan, apa namanya, valuasi atau value dari perusahaan kita menjadi triple, ya, dari sisi valuasi itu harus banyak belajar tuh dari Pak Budi tuh, ya, moga-moga. Kapan ya itu workshopnya ya, Pak Isai? Untuk workshop triple value your business, teman-teman, jadi kita akan selenggarakan di tanggal 14 sampai 15 Februari, dan akan diajar langsung di sama Pak Budi, teman-teman yang merasa sudah membutuhkan pembelajaran lebih detail, dan lebih komprehensif lagi nih, untuk pembelajaran meningkatkan nilai bisnisnya di mata investor, atau meningkatkan valuasi bisnisnya, bisa langsung diikut di workshop triple value your business ini. Untuk acaranya kita selenggarakan di Hotel Mulya Jakarta, jadi teman-teman yang mau daftar, boleh langsung DM Mbak Etamelia Jeliansyah, atau langsung klik link pada bio Instagramnya business.id di menu workshop triple value your business. Oke, baik, Pak. Next ya, Pak, kita mulai ke box KNA lagi, sudah ada yang bertanya. Di sini ada, ada dari KAWU21, Pak. Bedanya scale up dan grow up apa nih, Pak? Mungkin teman-teman masih belum bisa membedakan lebih jauh, Pak. Bedanya, dari siapa ini tadi? Dari AWU21. AWU21. Oke, sebenarnya dua-duanya hal yang sama ya, grow up ya, scale up itu kan bertumbuh ya. Scale up itu juga biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan itu mencapai suatu skala yang menguntungkan bisnis kita. Contohnya apa ya, kalau kita bertumbuh, umpamanya gini ya, bertumbuh mungkin 10 persen. Itu bertumbuh kan. Apakah itu cukup sebagai skala yang kita targetkan atau skala yang ideal, hitungannya seperti ini. Jadi, kalau kita umpamanya di bisnis, apa ya namanya, di bisnis minuman lah, umpamanya ceritanya nih kita di bisnis minuman air mineral ya. Nah, kebenaran saya sudah pernah kerja di AWU21 juga. AWU21 ini sudah cukup, skalanya cukup besar. Sehingga kalau dia harus membeli bahan baku, dia sudah mencapai skala tertentu yang mana dia akan mendapatkan keuntungan dengan skala yang besar itu. Sehingga apa yang dibeli, karena belinya skalanya besar, tentunya tanda kutip diskon yang dia dapatkan dari supplier akan menjadi besar. Jadi, itu sudah skala ekonomi sudah dapat ya. Nah, kembalikannya kalau kita lihat yang bisnis masih kecil, akhirnya kepentok-pentoknya kadang-kadang ke situasi di mana belinya mungkin kalau beli botol karena usaha yang masih kecil, belinya cuma seribu botol. Pabrik botolnya pun untuk menjalankan bisnis itu, untuk memproduksi seribu botol itu terlalu kecil karena sekali pencet mesinnya mungkin keluarnya 5 ribu botol. Sehingga kalau kita, ini analogi saja ya, angkanya bukan berarti sudah fix ya. Jadi, seandainya kebutuhan bisnis ini seribu, sementara kalau kita berhubungan dengan supplier, supplier itu sekali pencet mesinnya 5 ribu, berarti bisnis itu belum mencapai ke skala keekonomian. Sehingga kalau beli seribu harganya akan mahal, ya akan mahal ketimbang kalau kita belinya 5 ribu, istilahnya di bawah minimum order quantity atau MOQ kalau teman-teman sering gitu. Nah, jadi bedanya grow up dan scale up itu adalah kalau grow up, ya scale up juga growing gitu, tapi scale up itu ada minimum threshold atau batasan bawah dimana itu sudah mencapai skala ekonomis. Itu kalau kita lihat dari skala pembelian bahan baku, ya. Tapi juga kalau kita melakukan hal yang lain, bisa jadi kalau mau kita beriklan, kita mau beriklan, anggap aja di TV lah yang gampang. Itu kalau kita bisnisnya masih kecil, beriklan di TV, bayarnya terlalu mahal karena di TV itu kalau beriklan itu secara nasional. Ya, walaupun secara regional belinya, tapi tetap akan tersiar secara nasional. Nah, berarti kita akan bayar untuk suatu iklan yang skalanya nasional. Untuk bayar itu, bisnis kita harus sampai pada titik tertentu dari sisi value atau volume-nya perusahaan jualan kita, ya. Nilai jualan sama unit jualannya harus mencapai titik skala tertentu. Seperti itu. Ya, jadi mungkin AW21 untuk menjawab singkatnya, dua-duanya sama, grow up atau scale up. Dua-duanya bertumbuh, tapi scale up itu ada istilahnya minimum penambahannya skala yang harus dicapai sehingga perusahaan tersebut diuntungkan, ya. Untuk melakukan pembelian dengan harga yang normal, ya. Jadi tidak terlalu sedikit, alias harga yang menjadi mahal. Seperti itu. Dan sebaliknya kalau membeli sesuatu, dia bisa membelinya secara gelondongan, sehingga juga... Pernama, kayak memasang iklan tadi, dia bisa membelinya dengan impact yang maksimum, gitu. Jadi tidak banyak yang terbuang, istilahnya. Mungkin-mungkin membantu, ya, AW. Oke, semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas, ya, KAW21, nih. Lanjut kita ke Bang Ujep Andesko Rotisisi, nih, Pak. Tadi tanya, kalau kita tahu pengeluaran per kapita suatu penduduk untuk roti, misalnya, tapi sebagian besar itu bukan target market kita, bagaimana, Pak? Apakah hajar semua atau tetap fokus pada targetnya? Oke, Bang Ujep, kalau kita belajar bicara soal per kapita itu biasanya kan penduduk secara keseluruhan, ya. Dan Bang Ujep harus perhatikan, ya, kalau kita memang melakukan... Apa namanya... Rencana bisnis. Biasanya di rencana bisnis, seperti yang kita belajar di SBM 7.0 adalah, kita harus tahu, kan, sebenarnya yang membutuhkan itu siapa. Alias, tidak semua orang membutuhkan apa yang kita tawarkan, gitu. Dan itu adalah satu disiplin yang harus kita lakukan. Jadi, tidak mungkin kita menargetkan semua orang yang bernafas di dunia ini, kan, gitu, ya. Dan itu yang harus kita petajam. Siapa sebenarnya yang akan menikmati solusi dari problem yang dia miliki? Atau, kira-kira kebutuhan apa yang sebenarnya belum terpenuhi, yang ingin kita penuhi? Nah, itu kan kebutuhan dan problem suatu kelompok masyarakat, kan, gitu. Jadi, itulah yang harus kita petajam, nih, Bang Wujud. Ya, terlepas dari perkapita penduduk itu. Perkapita itu hanya untuk membantu kita mungkin dari sisi... Daya belinya berapa, sih, sebenarnya? Seperti itu. Tapi, tidak akan berarti kita harus dibutasi bahwa, oke, yaudah, kita targetin semuanya. Nah, yang terpenting adalah pilah penduduk itu menjadi beberapa kelompok. Setelah itu, kita pilih dari beberapa kelompok yang ingin kita bedik. Sederhana itu, Bang Ucup. Oke, baik. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Basiani, dari Bang Ucup, Angusko Rotisisi Sir. Next, kita ke box kini lagi, Pak. Mungkin ada penambahan waktu, ya, Pak, 5 menit. Karena tadi kan kepotong, ya, sebenarnya 5 menit. Jadi, mungkin kita tambah waktunya. Bonus. Buat teman-teman. Perpanangan waktu, nih. Gak masalah, kan, ya, Pak? No problem. No problem. Oke. Lanjut, ya, Pak, kita ke MCAR Solution. Gimana cara menyikapi market yang semakin meningkat, tetapi modal makin menipis? Lalu, sedangkan nyari investor atau pinjaman bank susah sekali karena belum satu tahun? Oke. Jadi, pertanyaannya gimana? Sorry, tolong diulang. Bagaimana? Bagaimana cara menyikapi market yang semakin meningkat, tapi modal makin menipis? Sedangkan, nyari investor atau pinjaman banknya susah sekali karena belum satu tahun? Belum satu tahun. Jadi, setelahnya masih punya utang, bagaimana mengembangkan business, ya, untuk bayar, apa namanya, modal, kerja, gitu, ya. Satu-satunya mungkin, mungkin, sebenarnya, bahan-bahan ku, danan 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 ku. Oke. Ini pertanyaannya tidak mudah, ya. Tidak mudah karena kita perlu tahu, datang-datang dulu, nih, bagaimana kita nge-drive top-linen, top-linen pun, ya, seperti apa. Kita mungkin cari yang cash. Ya, jadi kita mungkin bisa berjalan langsung kepada konsumen atau customer dengan T-O-P-nya, atau term of the ministry, ya, cash, ya, mau itu cash on delivery, ataupun cash online, ataupun apa namanya. Jadi, misalkan, apa namanya, kita targetkan penjualan itu, ya, akan menghasilkan cash secepat-cepatnya, alias cash-in-nya menjadi lebih cepat, ya. Dan hindari untuk kasih term, ya, jangka panjang, ya. Intinya, kan, kita ingin cash yang masuk itu lebih cepat daripada kita bayar ke client. Ini model sederhananya yang harus dipikirkan. Sehingga kita tidak perlu belanja modal, gitu, ya. Agar belanja dan nyari uang untuk mendanai bisnis kita. Nah, coba itu nanti difokuskan di situ, ya. Meningkatkan cash-in, dan menunda, dan memperlambat, dan memperkecil cash-out. Ini kan yang sering diajari Pak Budi juga, ya. Oke, baik. Semoga bisa membuat jawaban dari Pak Bas, ya, dari Amcar Solution, nih. Oke, next, kita ke, sebentar, Pak, ada tadi terkait KUO, cuman, oke. Dari Rick.official, nih, Pak. Ada tips, gak, untuk mendobrak status KUO atau KUO dalam suatu organisasi? Mendobrak status KUO? Mendobrak status KUO? Mendobrak status KUO? Satu organisasi. Satu organisasi. Kalau saya feedback, ya, reason-nya. Suara saya, ya, saya bing. Setiap yang saya ngomongin, balik lagi, ya. Ngomongin, Pak. Masih feedback, ya, Pak? Atau saya nanti, kalau misalkan Bapak ngomong, saya matikan mic-nya saya dulu, nih. Gak tahu, ya, masih, sih. Masih, coba deh. Mic-nya Raisa dimatikan dulu. Mungkin ada pengaruhnya. Oke. Iya. Oke. Gak feedback sekarang, Raisa. Oke. Jadi, apa namanya, mendobrak status KUO. Sekarang pertanyaannya, kita harus pahami dulu, nih. Status KUO-nya apa dulu, ya. Tapi biasanya, kalau mendobrak sesuatu atau melakukan perubahan, lah, ya. Melakukan perubahan. Kita harus pastikan, khususnya untuk tim leadership, tim kepemimpinan atau dewan kepemimpinan di perusahaan itu. Untuk... Untuk menjual ide perbaikan itu kepada seluruh anggota dari organisasi itu. Istilahnya, what's in it for me? Jadi, orang-orang itu, audience itu, bagian dari organisasi itu akan bertanya, what's in it for me? Apa sih manfaatnya buat saya? Dan itu yang harus dijawab. Jadi, perubahan itu adalah suatu perbaikan di sisi apa dan manfaatnya untuk apa. Buat audience kita, ya. Pemirsa kita atau anggota dari organisasi kita. Nah, biasanya kalau itu bisa kita jual, tanda kutip, dan mendapatkan support, ya, dari mulai pemahamannya, sampai dengan keyakinannya, dan juga keinginan untuk mengimplementasikan yang sudah tinggi. Biasanya itu akan bisa mudah untuk terimplementasi, alias akhirnya status quo ataupun yang berlaku selama ini akan berubah ke arah yang lebih baik. Itu sih kalau pembelajaran saya berdasarkan pengalaman, ya, managing people, ya, dan managing change, ya, mengelola orang dan mengelola perubahan. Seperti itu. Oke, baik. Semoga bisa membantu, nih, jawaban dari Pak Bas, ya. Oke, mungkin saya mau tanya juga, nih, Pak. Mungkin banyak perusahaan-perusahaan startup yang sudah scale up, ya, Pak, tapi ternyata hasilnya kurang baik, nih, atau kurang memuaskan. Bagaimana bila itu terjadi, nih, Pak, di bisnis kita? Apa yang perlu kita lakukan sesegera mungkin, nih, untuk mengatasinya? Jadi, kalau kita melakukan scale up, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, apa namanya, segala sesuatu, mau itu scale up atau tidak, ya, di saat kita sudah mencanangkan target, target itu seberapapun itu, kita harus pastikan bahwa we plan to the number, ya. Jadi, kembali lagi, tidak ada kata lain selain merencanakan terhadap angka yang kita sudah canangkan. Jadi, sering saya dulu menggunakan, kita set the number, lalu kita plan to the number, ya. Kita canangan tujuannya, berapa besarnya, lalu kita merencanakan untuk pencapaian angka itu. Dan, kalau kita sudah plan-nya sudah solid, dan itu harus kita, apa namanya, kita review ulang, apakah plan kita sudah cukup kuat untuk pencapaian angka yang sudah kita set, gitu ya. Kalau itu sudah kita yakin sama-sama, harus di saat eksekusi, kita harus tetap melakukan monitoring dan evaluasi berkala. Mulai dari setiap bulan-bulannya, sehingga apapun hasilnya, mau itu overachieve, mau itu on the target, ataupun underachieve, ya. Mau itu kita melewat target, atau kita mencapai target, atau di bawah target, itu kita tidak kehilangan waktu untuk melakukan perubahan atau perbaikan. Nah, jadi kita tidak akan terlambat, ya. Atau kita baru sampai 12 bulan kemudian baru menyadari, oh kita leset. Ya, kalau seperti itu, ya sudah telat. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karenanya, intinya kita set target, terus kita set plan to the target, atau to the number, lalu kita eksekusi, setiap bulannya kita lakukan monitoring dan evaluasi berkala. Dan apapun itu, over, under, atau on the target, kita bisa melakukan action-nya itu yang kita sesuaikan dari bulan ke bulan. Kita punya 12 kali kesempatan, kan, akhirnya. Oke, baik. Berarti memang dari awal, ya, Pak. Mindsetnya kan yang sudah dirubah, jadi tidak ada yang terlambat atau kurang memuaskan. Karena memang semuanya sudah berubah dari mindset awal, ya, Pak, berarti. Benar. Oke, baik. Benar. Oke, kita sudah mendekati penghujung dari sesi bisnis KNA ini, Pak. Sebelum kita tutup sesi bisnis KNA-nya, mungkin ada ni nasihat-nasihat yang mau dikasih ke business partners, agar siap, lebih siap lagi nih untuk scale-up ke depannya. Silahkan, Pak. Oke, sebagai kata penutup untuk sesi kita di Senin malam ini, tanggal 6 Februari. Jadi, kembali, jadi saya topik ini sangat-sangat relevan, ya, berbicara soal tiga hal prioritas untuk dongkrat ke akselerasi. Ini sangat-sangat praktikal. Jadi, buat teman-teman yang ingin berakselerasi, ingin ngegas, ya, perhatikan tiga prioritas ini, ya. Kita bangun financial capabilities, bangun commercial capabilities, yaitu marketing dan sales, dan juga bangun tim yang solid. Nah, ini adalah resep yang sangat manjur, ya, selama ini, paling tidak kami sebagai praktisi mengalaminya. Jadi, sederhana aja, cuma tiga prioritasnya. Ya, nah, dan itu kalau berhasil teman-teman eksekusi dan fokus di prioritas ini, ini, insya Allah, mudah-mudahan bisa ngebut, gitu ya. Itu dari saya, Reza, terima kasih. Oke, baik, Pak. Jadi, teman-teman yang mau scale up nih, mungkin sudah melihat potensi-potensinya untuk scale up, bisa nih dipraktikan tiga hal prioritas ini, didetailkan lagi, difokuskan kembali lagi, supaya scale up-nya juga berhasil dengan baik, membuahkan hasil yang profitable juga untuk bisnisnya, teman-teman. Oke, sampai kita di penghujung sasi bisnis KNA malam hari ini, di Senin 6 Februari 2023 bersama Pak Bes. Terima kasih banyak, Pak Bes, sudah meluangkan waktunya nih, walaupun tadi masih baru banget pulang ya, Pak Berarti, tadi tuh. Jadi, walaupun baru pulang, tapi sempat untuk meluangkan waktunya untuk ketemu business partners dan sharing di malam hari ini di bisnis KNA. Oke, terima kasih banyak Pak Bes dan business partners juga sudah hadir di bisnis KNA malam hari ini. Semoga ilmu dari Pak Bes bisa dipraktikan dengan baik nih, dan bisa didiskusikan juga nih sama teman-teman business partnersnya juga, supaya mempermudah lagi pembelajaran bisnisnya. Dan ketinggalan pastinya, bagi business partners yang ingin belajar lebih detail untuk meningkatkan nilai bisnisnya di mata investor atau mengembangkan lebih lanjut lagi nilai bisnisnya, agar lebih makin tinggi bisa mengikuti workshop Triple Value Your Business yang akan diajar langsung oleh Pak Budi Isman. Workshop tersebut akan diselenggarakan pada 14-15 Februari 2023 di Hotel Mulia Jakarta. Nah, untuk pendaftaran dan info lebih lanjutnya, teman-teman bisa menghubungi mbak at Amelia Jelian Syaf via DM Instagram, atau langsung klik link pada bio Instagramnya bisnis.id di menu Triple Value Your Business Workshop. Jadi, teman-teman bisa langsung klik dan dapatkan info lebih lanjutnya dengan klik link tersebut. Untuk slot pesertanya tentu terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak Pak Bes sudah melakukan waktunya nih dan memberikan insightnya malam hari ini. Terima kasih Reza. Sampai ketemu teman-teman di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat Pak Bes. Selamat malam Reza. Thank you. Selamat malam Reza. Thank you. Oke, terima kasih juga bisnis partner sudah join di Bisnis KNE malam hari ini. Kita ketemu lagi di Bisnis KNE di hari Rabu bersama Pak Budi dan juga di Bisnis Forum di hari Sabtu bersama Pak Dodi Nurzani yang akan membahas Human Capital Challenge 2023 dan Sustainable Business Growth. Jadi, teman-teman yang tidak mau ketinggalan untuk pembelajaran Human Capital bisa langsung ikut di Bisnis Forum kita di hari Sabtu bersama Pak Dodi. Untuk pendaftarannya gampang dan gratis juga, untuk pendaftarannya bisa langsung klik-link pada bio Instagramnya bisnis.id di menu daftar bisnis forum ya teman-teman. Untuk pendaftarannya gratis, jadi teman-teman tinggal masukin nama dan emailnya untuk kita kirimkan invitation-nya lewat email. Nah, oke. Terima kasih bisnis partner sudah join di Bisnis KNE malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kita ketemu lagi di Bisnis KNE besok.